Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Mugodoh Abdullah Saya akan melanjutkan Yang biasa dialami oleh mahasiswa Baik S1, S2, S3 Adalah kesulitan bagaimana membuat latar belakang yang Permutu dan baik Sesuai dengan kelasnya Misalnya kalau disertasi tentu harus berbobot dan seterusnya Nah ini seringkali keliru Banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan Misalnya sebuah latar belakang Itu ditulis dengan seperti ceramah Alinea-alineanya tidak ada datanya Kemudian hanya deskripsi-deskripsi tanpa data Saya kali ini akan menyajikan bagaimana membuat latar belakang Yang alinea-alineanya untuk penuh data Dan kemudian layak untuk dijadikan Sekripsi atau tesis atau disertasi Dan kali ini di bagian dua Kita akan berikan contoh-contoh Mana paragraf latar belakang yang Permutu baik, benar dan yang tidak Mari kita ikuti ya Di sini ya nanti kita akan lihat bagaimana Ya perhatikan dengan baik ya Cara menulis latar belakang skripsi atau tesis atau disertasi yang baik Saya berikan beberapa hal ya yang perlu diikuti ya Pertama, urian-urean latar belakang harus mengacu pada judul Skripsi, tesis atau disertasi Kedua, disarankan memulai dengan alinea secara induktif Secara khusus ya Berdasarkan fakta-fakta, data-data Boleh sih dengan deduktif tapi induktif ini lebih tajam Kemudian yang ketiga adalah paragraf-paragrafnya Kaya akan data Dan yang keempat adalah menggambarkan urgensi penelitian Kelima, berusaha mengisi kekosongan penelitian yang belum banyak dilakukan Kalimat-kalimatnya efektif Ketujuh, hindari kutipan langsung terlalu sering Karena kalau latar belakang itu ditulis sedemikian rupa Sehingga dia merupakan Apa namanya Deskripsi-deskripsi yang penuh data Efektif Kemudian tajam Nah ini yang seringkali Tidak dilakukan oleh Beberapa mahasiswa Atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan Kita ke slide kedua Ini saya akan memberikan contoh Para ke latar belakang Misalkan saya ambil dengan judul Moderasi beragama melalui pendidikan dan kegiatan pramuka Studi kasus di SMA Kartasura tahun 2018 Sampai 2020 Ini kita misalnya mengambil contoh judul seperti ini Nah ini contoh satu Ini latar belakangnya kita perhatikan Apakah latar belakang ini baik atau tidak baik Bangsa Indonesia sedang menghadapi terorisme yang hingga hari ini belum selesai Perang terhadap terorisme menghadapi banyak tantangan Dalam menangani aksi terorisme Pemerintah kurang melibatkan peran masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme Berakibat pada tidak efektifnya pelanggaran pelak-pelak penanganan terorisme di Indonesia Kebutuhan untuk melibatkan masyarakat kini menjadi sebuah genisayaan Nah coba di latar belakang alinia pertama Pada contoh pertama ini ya itu seperti ceramah ini Tidak ada data yang lengkap ya Coba kita bandingkan para krep dengan alinia induktif yang penuh data Coba ya ini judulnya sama ya Judulnya sama yakni moderasi beragama melalui pendidikan dan kegiatan pramuka Setu di kasus di SMA Kartasura tahun 2018 tahun 2020 ya Ingat ya ini judulnya sama Atau saya tulis aja disini ya Saya copy ya supaya Supaya nanti bisa diperbandingkan Nah saya taruh disini ya Ini judulnya kita buat sama Jadi judulnya adalah Moderasi beragama melalui pendidikan dan kegiatan pramuka Setu di kasus di SMA Kartasura tahun 2018-2020 Nah pada contoh latar belakang ketua Coba perhatikan ya Apa bedanya dengan yang pertama Kasus-kasus terorisme di walayah Kartasura terjadi tiga kali dalam dua tahun terakhir Ingat ya ini di alinia pertama sudah menyebut angka ini Menurut data kepolisian tahun 2018 Kasus terorisme di Kartasura punya titik simpul dengan jaringan ya Di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jakarta Ya kemudian sepanjang tahun 2018-2020 Kasus terorisme yang menyebabkan korban tewas terjadi menjelang lebaran Menurut Mudhafir Abdullah Pelaku teror selalu memilih momen yang tepat Untuk menimbulkan ketakutan dan menyita perhatian pemerintah Ini misalkan mengutip dari Mudhafir Abdullah Coba perhatikan latar belakang contoh pertama dengan contoh kedua Pada contoh pertama itu tidak ada ini Data-data ini, ini ceramah ini Deskripsi yang kering ya Tidak tajam, tidak efektif Meskipun ya ini bisa digunakan Tetapi ini nanti pada alinia berikutnya Kemudian ditambah data-data Pada contoh latar belakang kedua Itu penuh data ini Ya ada Ada nama Kartasura Ya ada setiga kali ini data ini Kemudian menurut data kepolisian tahun 2018 Ini juga data ini Kemudian menyebut Kartasura Ya titik simpul dengan jaringan Ya dan seterusnya dan seterusnya Ini menunjukkan bahwa pada alinia contoh kedua Pertama latar belakang Ini sudah betul dan layak ya Dianggap sebagai alinia yang berbopot Tajam dan ini bersifat induktif Karena berangkat dari Apa namanya Berangkat dari fakta Ya yang sudah ada Nah mungkin Teman-teman ya Tidak tahu apa yang disebut Induktif dan deduktif Kalau induktif Ya itu berangkat dari Eksperimen-eksperimen Dari data-data di lapangan Dari wawancara Ya Walaupun ini kemudian Berasal dari Apa namanya Data ya Bacaan tetapi ini Disebut kalimat induktif Karena dimulai dari Kata-kata Wilayah Kartasura Ya Kemudian Dua tahun terakhir Ya dan seterusnya Sedangkan deduktif itu Apabila dimulai dari Umum ke khusus Ya ini menyebut Cakupan yang lebih luas Ya Kemudian Mengkerucut ke satu Fakta Ini boleh Tetapi Tidak dianjurkan Ya Nah kita Ikuti Slit keempat Nah pada Slit keempat Keempat Ini penjelasan tadi Contoh satu Termasuk contoh Paragraf latar belakang Yang buruk Miskin data Dan terlalu luas Sedangkan contoh Kedua Merupakan contoh Penulisan Paragraf latar belakang Secara induktif Yang kaya data Menyebut angka Sumber Dan tokoh Ini perhatikan ya Pada contoh Latar belakang Kedua Alinia pertama Itu sudah menyebut Ya Angka Sumber Dan tokoh Atau tempat Nah Paragraf yang baik Adalah Paragraf yang Urian-ureannya Menyebut Sekurang-kurangnya Tiga hal Ada angka Misalnya Tahun Jumlah Persentase Kemudian Menyebut tokoh Orang Tempat Masyarakat Instansi Dan lain-lain Menyebut teori Misalnya konsep Istilah Definisi Dan lain-lain Pada contoh Kedua Telah menunjukkan Jiri-jiri Itu Jiri-jiri latar belakang Yang baik Kemudian pada Slide berikutnya Setelah kita Membuat latar belakang Tadi tentu Alinianya Harus Lebih Panjang Sesuai dengan Ketebalan Dari Sekripsi Atau disertasi Dan biasanya Latar belakang Pendahuluan Itu 15% Dari keseluruhan Total Sekripsi Tesis Atau disertasi Nah setelah itu semua Barulah kita membuat Identifikasi masalah Batasan masalah Dan rumusan masalah Ini yang sering keliru ya Membuat Identifikasi masalah Itu sama dengan Batasan masalah Sebenarnya Itu mudah Ya ini Identifikasi masalah Itu diambil Dari latar belakang Jumlahnya Harus lebih banyak Dari batasan masalah Dan dikerucutan Dikerucutkan Dengan rumusan masalah Lalu final Di rumusan masalah Ini biasanya Untuk S2 dan S3 Kalau Disusun dengan angka Sebagai berikut Misalnya Identifikasi masalah Itu ada 6 nih 1 2 3 4 5 6 Dan seterusnya Nah Menyebut Ya Dengan pernyataan Atau pertanyaan Boleh Ya Nah Kemudian Kalau batasan masalah Karena identifikasi masalah Itu Mengidentifikasi Menginventarisir Masalah-masalah Yang muncul Lalu dibatasi Supaya penelitian itu Tidak terlalu luas Nah ini Batasan masalah Misalnya Dimulai dengan Kata-kata Merucuk pada Identifikasi masalah Yang ada Maka dibatasi Masalahnya Sebagai berikut 1 2 3 Ya Ini Tadi di Identifikasi masalah Ada 6 Disini ada 3 Ya Karena Membatasi Dari 6 Ketiga Jadi Harus Lebih sedikit Dari Identifikasi Masalah Batasan Masalah Harus Lebih sedikit Dari Identifikasi Masalah Ya Lihat Identifikasi Masalah Di atas Di slide Sebelumnya Sedangkan Rumusan Masalah Ya Lihat Di Youtube Bagian 1 Silahkan Dipelajari Di bagian 1 Dan Ini adalah Khusus Bagaimana Menjelaskan Membuat Latar belakang Yang Berbobot Ya Penuh data Dan Seterusnya Inilah yang Dapat disampaikan Jika Anda Tertarik Maka Silahkan Download 100 100